Orang yang mendengar umpamanya ya, lagu-lagu religi, sampai tersentuh, sampai menepeskan air mata. Apakah dia mengalami itu enggak ketika baca Qur'an atau mendengarkan bacaan Al-Quran? Enggak. Dia tertipu oleh syaituan la'anatullahi alaihi. Bagaimana bisa dijadikan musik kok islami sedangkan dia diharamkan? Enggak bisa ketemu antara musik dengan Al-Quran. Mustahil. Antum jangan mimpi mau rajin baca Qur'an, apalagi hafal Qur'an kalau masih dengar musik. Ya, empat madhak sepakat. Loh, Ustaz, ini musik islami. Kalau ada musik islami, berarti ada prostitusi islami. Karena Nabi menyebutkan, ma'an musik bareng dengan zina dan en sutra. Kalau ada musik islami, maka ada pula zina islami. Kalau teknik belajar hadis itu gampang dengan musik, Abu Hurero udah main gitar, betul. Ente mau puter kemana tuh, ya. Makanya aneh kalau dibilang, tapi kalau musik kata-katanya bagus itu boleh. Suruh tanggung dosa di hadapan Allah nanti itu orang.